Intro Sobat berbagi info, bila merdeka, disini wali negara akan bangun ibu kota negara Aceh Intro Sobat berbagi info, salah satu hal yang menarik dalam narasi Aceh Merdeka adalah tentang keberadaan ibu kota negara, bila Serambi Mekah berhasil merebut kembali kemerdekaannya yang diberikan kepada Republik Indonesia di masa lampau pentolan umat yang republikan kala itu Apakah Dr. Tengku Hasan M. Ditirobees, MA, PET, LLD, akan tetap memilih bandar Aceh sebagai ibu kota? Sepertinya tidak, dia akan memilih Blang Salah, sebuah kawasan perbukitan di Bidi Demikian ditulis oleh Dr. Hussaini M. Hasan, SEP, OG, yang merupakan sekretaris negara Menteri Pendidikan dan Penerangan Aceh Merdeka, sebelum ianya mendirikan markas besar gam di Sweden yang kemudian dianggap sebagai sempalan gam yang dipimpin oleh Hasan Tiro Sobat berbagi info, dalam bukunya dari Rimba Aceh ke Stockholm, yang diterbitkan Batavia Publishing 2005, Hussaini Hasan menulis ketika tiba di kawasan puncak Blang Salah pada tanggal 28 April tahun 1978 Wali melihat hamparan luas padang ilalang seperti permadani hijau Uniknya, hamparan ini berada di tengah-tengah puncak gunung Tanpa halangan pandangan mata langsung mengarah ke selat Malaka di sisi utara Laum, Lok Panah serta gunung Selawa Agam yang sangat indah Seakan-akan puncaknya menembus langit Satu hari bila kita merdeka nanti Pertama kali yang harus kita lakukan adalah memindahkan ibu kota Aceh ke Blang Salah Airport yang bertaraf internasional bisa kita bangun di sekitar Guha 7 Lok Panah, kata wali negara Hasan di Tiro Seperti yang ditulis kembali oleh Hussaini Hasan Sobat berbagi info Cita-cita Allah Yarham Paduka Yang Mulia Tengku Hasan Muhammad Tidak setidaknya belum mawujud Setelah Aceh di Humbalang gempa bumi dan tsunami berskala 9,1-9,3 Dalam skala kekuatan momen dan IX Violen, dalam skala intensitas merkali Pada minggu pagi, tanggal 26 Desember tahun 2004 Yang melulu lantakan Aceh Membuat gerakan Aceh Merdeka GAM, dan Pemerintah Republik Indonesia Kembali ke meja perundingan GAM dan RI kemudian bersepakat mengakhiri konflik bersenjata Yang telah berlangsung 30 tahun lebih Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 Yang ditanda tangani di Helsinki, Finlandia Peristiwa bersejarah yang lebih dikenal dengan MOU Helsinki itu Tidak berarti GAM dibubarkan Tidak ada satu kalimat pun di dalam nota kesepahaman itu yang menyatakan GAM bubar Sebagai para pihak di dalam nota kesepahaman itu GAM dan Pemerintah RI merupakan mitra setara Sobat berbagi info Paduka Yang Mulia Tengku Hasan Ditiro Mangkat pada Jumat, tanggal 4 Juni tahun 2010 Pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Karena infeksi paru-paru dan jantung Sebelumnya beliau sudah dirawat selama 12 hari Di rumah sakit Zainal Abidin, Banda Aceh